Terima kasih Walaupun kita masih ada di situasi yang berduka Tetapkan jurulan Tapi saya melihat bahwa Selama rehat Kita melihat pepsi menunjukkan Permainan yang cukup luar biasa Cukup luar biasa Dan kemudian ritmo permainan juga Sangat baik lah Terutama adalah gol-gol yang dihasilkan Melalui proses yang cukup matang Dan menurut saya gol-gol perkelas Jadi artinya selama ini Pertib Apa namanya Pertib bisa menunjukkan kualitas yang cukup Baik Oke artinya Dengan pergantian Pelatih ini lumayan berdampak Sangat berdampak Sekali ya terutama Cara bermain dan kemudian Penyelesaian akhir juga sudah terlihat Pelatih ini Apa namanya Menunjukkan kualitas yang sangat baik Kualitasnya keluar ya Mulai keluar ya Iya betul Oke Tapi Tentu ada catatan dari Kang Arlan Apa catatannya Kang Dalam pertandingan kali ini Yang pertama adalah Setatan saya Sebenarnya Ya Pertib kemudian Di kedepan Memang Jangan terpuas diri lah ya Terutama masih terlihat ya Beberapa kali Di lidi belakang Agak Apa namanya Kurang Ada beberapa peluang Yang bisa diciptakan oleh sendiri Dan bisa membahayakan Apa pertahanan Pertib Jadi artinya memang Pertib di lidi belakang Kita masih punya sedikit Apa namanya PR lah gitu Yang kedua adalah Pertandingan seperti kemarin Tadi Harus benar-benar Dipatahankan Terutama adalah Konsistensi dalam menyerang Dan kemudian juga Konsistensi dalam mencatat go Ini menjadi Carapan Biasanya Pertib Selalu memiliki konsistensi Yang berubah-rubah Sehingga Pertandingan ini bisa saja Bisa dikatakan Bagus di awal Tapi karena Mudah berpuas diri Ya malah nanti Pertandingan saja Jadi itu tadi Beberapa catatannya Tapi secara umum Eksekusi dan lain-lain Penyelesaian Mas sudah cukup baik ya Ya Kalau saya lihat sih Secara Permainan tadi Ya cukup Lumayan lah ya Masa artinya Lawan ke diri Gitu kan Ya kemudian juga Bermain dengan Kotot gitu sih Kedirinya Tapi kita bisa menciptakan Beberapa goal Buangnya sangat baik Begitu ya Meskipun ada Sedikit tadi Sempat Pelanggaran di kotak Penalti yang mungkin Jadi catatan ya Betul Untuk keuntungan Kedirinya Ya betul Tadi yang saya katakan Tadi memang Di lini-lini Pertahanan Mas Komunikasi Koordinasi Olah koordinasi Yang super baik Tapi overall Semua berjalan Apa Pertandingan tadi Cukup menghibur Dan cukup Menunjukkan Kualitas Seorang Mila Dan kemudian Juga menunjukkan Klip besar Seperti versi Oke Menunjukkan Menunjukkan Taringnya Kita bilang ya Kang Arlan Baik pendengar Kita masih berbincang Bersama dengan Pemerhati sepak bola nasional Sekaligus pendiri Kelompok Boboto Flower City Kesual Kang Arlan Sida Kang Arlan Catatan lain Ada tambahan kah Dalam pertandingan tadi Ya Saya pikir ya Pertandingan tadi Sekali lagi Bahwa Apa namanya Maksimality Sayap yang bermain dengan Cukup baik Pergantian lain yang cukup Apa namanya optimal Saya pikir Ketika misalnya Yang digantikan Alat-alat Persebutuhan Juga Memberikan Contribusi yang sangat banyak Tapi Sekali lagi Bahwa Sepak bola Tidak boleh Cepat berpuas diri Jadi artinya Dalam konteks ini Kedepan Mudah-mudahan Mila juga bisa berani Memainkan pemain-pemain Yang muda Arsan Pemain muda Yang memiliki karakter Untuk menyerang Sehingga nanti Lapis Striker di Pertib ini Bisa terjaga Oke Kang Arlan Tapi juga keputusan Mila memasukkan Febri Haryadi nih Yang akhirnya mencetak Gol ketiga Ini Sangat baik ya Ini yang Saya katakan Tadi di awal Bahwa optimal Seorang pelatih adalah Ketika Melakukan Pergantian pemain Oke Baik Baik Terima kasih telah mencetak